Terima kasih telah menonton Berta bertanggung jawab yang menyebarkan informasi tidak benar menyangkut anak sulungnya, Betran Peto Secara resmi, Ruben telah menunjuk kuasa hukum dari PT Media bens abadi terkait permasalahan yang menimpa Betran Peto Putra Onsu Kami Selaku kuasa hukum dengan ini menyampaikan peringatan terbuka Sehubungan dengan terdapat banyaknya unggahan pada sosial media dan platform video online atas artis di bawah naungan manajemen klien kami PT Media bens abadi, yakni Betran Putra Onsu Tulis unggahan Instagram, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023 Ada pun unggahan sebagaimana dimaksud adalah unggahan yang mengandung informasi yang dibuat dengan narasi tidak sesuai fakta maupun narasi-narasi yang termasuk opini tidak baik yang diduga dapat menyep Apkan pencemaran nama baik dari Betran Putra Onsu Terakhir, Ruben Tasegan akan menuntut oknum-oknum tersebut sesuai dengan proses hukum di Indonesia Apabila semenjak surat ini diterbitkan masih kami temukan akun yang melakukan kegiatan ini maka akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia Kuasa Hukum PT Media bens abadi BRAUNS Law FIRM Ujarnya Betran Peto kini menjadi sorotan publik, bukan tanpa alasan Warganet menilai kedekatan Betran dan Sarwenda terlalu berlebihan Warganet menganggap Betran Peto sudah tidak pantas bermanja kepada Sarwenda melihat umurnya yang sudah menginjak 17 tahun Belum lama ini muncul sebuah foto dan video yang memperlihatkan kedekatan Betran dan Sarwenda yang dinilai cukup berlebihan Tak hanya itu, Betran juga kerap kali merayu bahkan mencium Sarwenda ketika meminta sesuatu Salah satu bukti kedekatan Betran dan istri dari Ruben Onsu itu terlihat pada kanal Youtube The Onsu Family Ternyata bocah yang sering disapa onyo tersebut memberikan sebuah hadiah berupa bunga kepada Sarwenda Kemarin pulang GR, Gladik Resik, terus aku rencanain Kejutan, emang aku rencanain sebenarnya pas mau berangkat gernya Jadi pas pulangnya udah ada bunganya, ungkap Betran Diketahui, hadiah tersebut diberikan ketika Gladik Resik supaya hari tak terlalu malam Sebab onyo juga takut toko bunga tersebut sudah tutup Video tersebut juga menunjukkan wajah bahagia yang terpancar dari Sarwenda Bahkan, Sarwenda mencium dan juga mengucapkan terima kasih kepada Betran Peto Pada kesempatan lain, Betran kembali berhasil merayu Sarwenda untuk mendapatkan uang saku Bunda uang jajan bun, kata Betran pada Kita kayak gini terus setiap hari, tambahnya Ternyata bocah yang sering disapa onyo tersebut memberikan sebuah hadiah berupa bunga kepada Sarwenda Kemarin pulang GR, Gladik Resik, terus aku rencanain Kejutan, emang aku rencanain sebenarnya pas mau berangkat gernya Jadi pas pulangnya udah ada bunganya, ungkap Betran Diketahui, hadiah tersebut diberikan ketika Gladik Resik supaya hari tak terlalu malam Sebab onyo juga takut toko bunga tersebut sudah tutup Video tersebut juga menunjukkan wajah bahagia yang terpancar dari Sarwenda Bahkan, Sarwenda mencium dan juga mengucapkan terima kasih kepada Betran Peto Berlibur bersama beberapa sahabat seperti Atta Halilintar dan El Rumi ke Bali Betran Putra Onsu mengalami kejadian kurang mengenakan Memasuki pergantian tahun, Betran Putra Onsu yang telah berpisah dengan sosok ini beberapa waktu lalu memilih untuk liburan bersama sahabat Beberapa sahabat yang berlibur bersama onyo diantaranya adalah para pemeran sinetron putri untuk pangeran yang diperankannya bersama Ranti Maria Tampak juga Atta Halilintar yang menyusul kekasihnya Aurel Hermansyah ikut bersama onyo untuk menghabiskan akhir tahun bersama Nampak dalam unggahan di akun media sosial masing Masing, para publik figur muda tersebut membagikan kegiatan mereka selama di Bali seperti bermain bowling dan menikmati suasana pantai bersama Keseruan mereka juga turut dibagikan oleh putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda ini di kanal Youtubenya Betran Putra Onsu, Senin, Selasa 30 per 2023 Namun siapa sangka di tengah suasana liburan yang asik itu onyo mengalami kejadian yang kurang mengenakan Memiliki keluarga dengan bakat menyanyi yang baik Ruben Onsu membuat sebuah channel khusus untuk membagikan lagu-lagu yang baru dirilis Ataupun video cover lagu dari Sarwenda, Thalia, Onyo, dan lainnya Kali ini melalui segmen Mob Music Is Back Betran Putra Onsu atau yang biasa dipanggil Onyo akan membawakan lagu dangdut legend yang berjudul Aku Dilahirkan Untuk Siapa yang dipopulerkan oleh Asep Irama Sebagai informasi, Aku Dilahirkan Untuk Siapa telah dirilis sejak tahun 1999 Lagu dangdut yang mendayu-dayu ini menceritakan tentang seseorang yang mempertanyakan keberadaannya di dunia setelah orang-orang yang dicintainya pergi Sehingga membuatnya seakan tak mampu lagi menahan cobaan dari yang kuasa Dengan vokal Onyo yang merdu dan lembut, dia berhasil membawakan lagu dangdut Aku Dilahirkan Untuk Siapa dengan gaya bernyanyinya sendiri Ditambah dengan aransemen baru yang disajikan, membuat banyak penonton yang mengaku ikut terbawa suasana sedih mendengar Onyo bernyanyi Betran Putra Onsu selalu bisa menghayati lagu yang dibawakannya Kita jadi ikut hanyut dengar suaranya, puji salah satu penonton Buat yang penasaran dengan cover lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Onyo, langsung aja cek videonya hanya di Youtube channel Mob Music Channel, ya PT Suara Mas Abadi SMA, dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara, SMN Yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International terbuka Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre pop, folk, rnb, del Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Anmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nucha, Novia Bahmid, del PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama Star Hits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC Group Bekerja sama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu Star Hits juga ditunjuk oleh Youtube sebagai MCN, Multi Channel Network Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten Star Hits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, dan monetisasi konten Yuk simak berita selanjutnya Bingung nama panggilan Bunda Korla, Betran Peto kena semprot Masak anak sama anak beranak Beberapa waktu lalu, Bunda Korla mengunjungi rumah Ruben Ombak